Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sahati Di segmen sebelumnya kita sudah membahas seputar mitos dan fakta tentang karir Nah banyak sekali insight yang kemudian diberikan tadi oleh Mbalusi Tentang bagaimana memilih karir yang baik sebelum akhirnya gitu Katakan ketika kita ingin pindah dari satu karir ke karir yang lain Atau melakukan transformasi harus kita mengetahui terlebih dahulu Apakah memang diri kita cocok di sana Dan kemudian apakah nanti kita akan bahagia di sana Nah ini sebetulnya relate dengan tema kita hari ini yaitu karirku bahagiaku Kita akan membahasnya dengan pakar ada Mbak Elvi Vianita Selaku psikolog dari Enlightened Consulting dan juga praktisi yoga Selamat pagi Assalamualaikum Mbak Elvi Waalaikumsalam Mas Imam Halo, halo semua pemirsa Halo, baik masih segar ya padahal kita lagi cuti bersama ya Oh gitu ya, balik lagi ya Mas Topiknya Sekarang kan akhir tahun ya Terkadang awal tahun nih banyak banget plan-plan masyarakat kita Atau para pegawai kita yang akhirnya kemudian Ingin memiliki karir baru Tapi sebelum kita membahas ke sana lebih jauh Saya ingin Mbak Elvi menjelaskan terlebih dahulu tentang Sebetulnya karir itu apa sih Apa yang membedakan karir itu dengan pekerjaan Oke, sebenarnya sih dalam karir ada pekerjaan juga ya Mas ya Jadi dia adalah serangkaian pekerjaan Including juga experience yang menyertainya Tapi harus memang dalam waktu yang signifikan Jadi kalau sebentar-sebentar itu bukan masuk karir Dan yang terpenting adalah Dia kita dalam menjalaninya Kita merasakan ada kesempatan untuk mengalami kemajuan Jadi kalau karir itu harus ada kemajuan Walaupun menariknya Kemajuan itu gak melulu adanya promosi loh Finansial juga gak melulu finansial loh Kan kita selalu berpikir kemajuan adalah naik gaji atau promosi Tapi yang dikatakan sebagai kemajuan juga sesuatu yang sifatnya sangat internal sekali Sesuatu yang sangat penting bagi saya Entahlah saya lebih kompeten Entahlah saya merasakan kontribusi saya terhadap orang lain Terhadap perusahaan Entahlah saya merasakan kontribusi saya terhadap keluarga Sesuatu internal di dalam diri yang sangat penting Seperti itu Mas Oke baik Jadi tadi tidak melulu misalnya tadi finansialnya Ataupun jabatannya gitu ya Benar Karena kalau misalnya kita bikin perusahaan sendiri Jabatan kita udah paling atas gitu ya Tidak ada lagi sebetulnya Kenaikan karir di atas jabatan kita gitu Karena sudah CEO gitu Oke baik Iya benar sekali Mas Mbak Elfi Terus kemudian bagaimana sih untuk kita nih Terutama yang saat ini sedang menjalani perkuliahan Ataupun justru yang saat ini Baru menjalani aktivitas pekerjaan Misalnya di 5 tahun pertama Nah ini kan masih galau ya Terkadang masih bingung gitu memilih karir yang pas untuk kita Ada gak sih cara-cara yang tepat Untuk kita bisa menentukan karir yang pas untuk kita Itu seperti apa sih Mbak Elfi? Oke aduh terima kasih Saya sudah lama ingin sekali sharing mengenai hal ini Ya Mas ya Ini bocoran Bocoran psikotest sebenarnya Jadi begini Mas Yang namanya kita memilih karir Kita harus melihat ke diri kita sendiri dulu Jadi saya ini siapa sih? Apa yang menjadi interest saya? Apa yang menjadi kelebihan saya? Untuk dicocokkan dengan tipe pekerjaan yang paling sesuai Nah ada sebuah teori yang sangat praktikal dan sangat menarik ya Jadi don't worry biarpun namanya teori Tapi ini gak baku ya Yang dicetuskan oleh seorang psikolog Amerika bernama John L. Holland Beliau adalah seorang psikolog karir Yang dari ribuan pekerjaan Jadi dia sudah melakukan pekerjaan Research yang sangat ekstensif Jadi dari ribuan pekerjaan Beliau berhasil memetakan menjadi 6 tipe pekerjaan Dan 6 tipe kepribadian Nah kita akan bahagia dan merasa pas dalam pekerjaan kita Kalau kita berhasil menemukan tipe pekerjaan Yang sesuai dengan tipe kepribadian kita Nah 6 hal itu apa saja sih? Yang pertama adalah realis Kedua investigatif Ketiga artistik Keempat sosial Kelima enterprising Dan keenam adalah konvensional Nah itu makhluk-makhluk apa sih? Saya coba menerangkannya dengan contoh-contoh yang familiar buat kita Jadi Mas Imam Yang pertama adalah tipe realis Contoh yang paling mewakili tipe realis adalah Mike Guyver Kalau kita ingat ya Mike Guyver itu kan kalau di film Familiar gak mas dengan Mike Guyver? Iya Zaman sekarang masih familiar ya Masih ya Membuat barang baru dari hal-hal yang di sekitar mereka Jadi Mike Guyver itu kan Kalau dia berada di dalam situasi marah bahaya Dia selalu dapat menggunakan benda-benda sederhana Yang berada di sekitarnya Untuk akhirnya dia survive Begitu Tipe realis ini juga demikian Jadi kita akan mengenalinya Dari orang-orang di sekitar kita Yang kalau ada barang rusak Eh benerin dong Entahlah bagaimana dia benar Terima bongkar dan terima pasang Oke Servis Servis ya Servis ya Dia belum pernah ketemu barang itu pun Dia suka bengong Ngeliatin Eh bener gitu ya Kan masih ada ya Kita teman-teman yang semacam itu Nah Tipe realis ini Karakternya seperti apa sih? Biasanya orangnya agak-agak sedikit cuek Orangnya berani trial dan error ya Jadi kalau tipe yang berikutnya Investigatif ada TV baru Dia akan lihat manual Tapi kalau tipe realis Dia akan langsung jam up ke bendanya Dicobain sama dia Nah walaupun demikian Mereka tuh sering dituduh cuek Dan gak peka dengan orang lain Nah memang tipe ini lebih cocok Untuk bekerja Pada bidang yang mengharuskan mereka Berinteraksi dengan benda-benda Dengan mesin Dengan teknologi Dengan binatang ya Dan sedapat mungkin memungkinkan mereka juga Untuk lebih banyak bekerja Dalam situasi outdoor Jadi penampilannya seperti anak teknik lah ya Selengean Teknik engineering gitu ya Tapi tadi Asik gitu ya orangnya ya Apa Easygoing gitu ya Nah tipe yang kedua Tipe yang kedua adalah Investigatif Investigatif Ya benar Ingatkan Mas Imam malah Nah tipe investigatif ini Contohnya adalah Bill Gates Ya Alan Musk Steve Jobs Einstein Kebayangkan karakternya Jadi kalau kita ingat Apa namanya Jaman-jaman kita kuliah dulu Tipe investigatif adalah Orang-orang yang Apa namanya Senang sekali belajar Jadi kita akan mengenali mereka Kalau Kelas udah mau bubaran pun Dia masih belum puas bertanya Dengan gurunya Tetap aja tuh guru dikejar Sampai dia Mendapatkan pemahaman Yang benar-benar Complete gitu ya Anaknya senang sekali Baca buku Kalau ngomong konsepnya Panjang Abstrak Pake bahasa-bahasa susah Ada ya semacam itu Nah tipe investigatif ini Cocok untuk pekerjaan sebagai riset Sebagai saintis Pekerjaan yang memungkinkan mereka Untuk Menggali informasi Secara mendalam Menganalisisnya Menghubung-hubungkan Ya Dan memberikan pemahaman Yang lebih komprehensif Kepada orang lain Termasuk jurnalistik ya Bidang jurnalistik juga masuk Kedalam investigatif Jurnalistik benar Jurnalistik adalah orang-orang Investigatif ya Dan mereka gak boleh Cepet-cepet ya Kalau cepet-cepet mereka bete ya Mereka diberikan waktu Yang lama untuk menganalisis Nah Tipe yang ketiga adalah Tipe artistik ya Sesuai dengan namanya Tipe artistik ini Melingkupi pekerjaan-pekerjaan seni Seniman Pematung Pelukis Fotografer Kemudian Apa namanya Apa pekerja-pekerja Seni yang lain Musikian gitu ya Termasuk ya Penari Siapa lagi mas tadi? Musikian Kan itu masuk juga ya Benar sekali Masuk ke tipe artistik Nah Penampilan karakter Tipe keperibadiannya Seperti apa sih? Sudah jelas mereka adalah Tipe-tipe kreatif Gak suka batasan Gak suka aturan Jadi kalau kita ingat Teman-teman kita sekolah dulu ya Tipe artistik Biarpun disuruh pakai Baju seragam Entah bagaimana mereka Tetap bisa keluar Yang unik-uniknya dari mereka Mereka sangat butuh Untuk mengekspresikan diri Bisa muncul dalam bentuk Mentalah rambutnya Diwarnain keunguan Suka ada yang begitu ya Pakai kelinting-kelinting Di bajunya Selalu ada yang menonjol gitu ya Sepatu talinya Kiri dan kanan beda gitu ya Pokoknya mereka pengen sekali Beda dibanding yang lain Nah itu cocok untuk pekerjaan ya Artistik Begitu Nah yang keempat adalah Tipe sosial Kita mengenalinya sebagai orang yang Very nice ya Sopan Baik Kalau diajak kerjasama Itu paling kooperatif ya Paling gak macem-macem Dia gak suka kompetisi Senengnya situasi harmoni Beda dengan tipe Enterprising nanti Yang sangat suka kompetisi Dia gak mau Senengnya gak boleh berantem lah Gak boleh ada konflik Gitu Nice aja Nah Tipe sosial ini cocok Untuk pekerjaan Yang terkait dengan manusia lagi Guru Coach ya Human resources Pekerja sosial Cocok untuk mereka Nah Tipe yang berikutnya adalah Enterprising Oke Nah yang cocok sekali Memerankan enterprising ini adalah Donald Trump Oke Ingat karakternya bagaimana Betul Orangnya menggebu-gebu Gak mau kalah Kalau ada yang punya beda pendapat Dikejar Sampai punya pendapat sama dengan dia Mereka memang Benang-benangnya adalah persuader Seneng orang yang Mempersuasi orang lain Mereka suka sekali tantangan Dan suka sekali menang Ya Dan Yang namanya memiliki kekuasaan Dari sisi finansial Atau dari kewenangan Memiliki power di bidang itu Itu sangat luar biasa sekali Bagi mereka Dan mereka akan kejar Jadi Pekerjaan yang cocok bagi mereka adalah Trader Sales Kemudian finance Seperti itu Dan bidang-bidang politik Juga cocok untuk mereka Oke Nah yang terakhir Yang terakhir Yang terakhir adalah Tipe Conventional Ah Oke Teman-teman ingat film Friends Ya Ya ingat ya Ada tokoh yang namanya Monica Geller Ya betul Itu tipe konvensional banget Itu konvensional ya Oke Konvensional banget Cirinya apa Rapi Teratur Tertata Dia kan kalau botol-botol Dapurnya kan semua rapi ya Teratur Dan orangnya ngikutin aturan banget Paling gak suka Gak ada yang tidak bersih Karena tidak bersih itu kan Tidak mengikuti aturan Nah Kalau kita sekolah Tipe konvensionalnya Keliatannya dari mana sih Yang catatannya Paling sering dipinjem Jadi catatannya itu Paling rapi Paling lengkap ya Enak dibaca Gitu ya Di fotokopi seangkatan Betul Itulah tipe konvensional Dan banyak ukiran-ukiran ya terkadang Karena sosial profesionis Dan konvensionalnya itu Benar Nah Tipe konvensional cocok Untuk pekerjaan yang Seperti administrasi Pekerjaan Operasi Ya Pekerjaan finance Juga cocok untuk mereka ya Yaitu pekerjaan-pekerjaan Yang mengharuskan mereka Untuk mengikuti aturan Teratur Dan teliti Ya Nah Balik lagi Kalau Kita mau milih pekerjaan yang pas Kita harus tahu dulu Sebenarnya tipe kepribadian kita apa sih Oke Kalau tipe saya artistik Udah jelas saya orangnya Senang berbeda Dibanding orang lain Ya jangan pernah coba Tipe pekerjaan konvensional Mungkin bisa-bisa aja ya Tapi energinya beda Dengan kalau dia mengerjakan Tipe artistik lagi Gitu ya Dia akan mengerahkan segala daya Untuk mengikuti aturan Bisa-bisa aja sih Tapi Sayang kalau saya bilang ya Dibandingkan dia mengerjakan Tipe pekerjaan artis Dia akan lebih sebut Nantinya tidak maksimal gitu ya Mbak Elvia Nah kita harus tahu 6 menit tadi ya Terus nanti saya akan tanyakan Bagaimana Kita melakukan transformasi Misalnya di fase Kita sudah tahu Kita masuk karakter A gitu Tiba-tiba di umur yang berbeda Kita punya Punya analisis sendiri Bahwa Oh kita tuh sebetulnya Bisa masuk ke tipe B Apakah nanti dia boleh pindah Kita jawab nanti ya Mbak Elvia Kita harus jeda dulu sebentar Dan untuk anda Maksimal Ingin berinteraksi dengan Mbak Elvia Langsung Bisa menghubungi kami Di 021-290-32-644 Atau bisa melalui Instagram kami Di at Bincang Saati Dai TV Kita harus jeda dulu Pemirsa tetap bersama kami Di Bincang Saati Terima kasih Anda masih bersama kami Di Bincang Saati Menarik sekali Perbincangan kita hari ini Tentang bagaimana kita Bahagia Karirku Bahagiaku Nah tadi ada beberapa kelompok Yang sudah dijelaskan oleh Mbak Elvia Ini penting banget Sebetulnya diketahui oleh orang tua juga Karena dengan kita mengetahui Sebetulnya anak kita Lebih cenderung kemana Di sanalah Akhirnya kita bisa memfokuskan Anak-anak kita Di bidang-bidang tertentu Yang sesuai dengan tadi Karakter yang sudah disebutkan oleh Mbak Elvia Oke kita akan tanyakan langsung ke Mbak Elvia Mbak Elvia Kalau boleh dikasih tahu ya Ke pemirsa Ataupun ke orang tua yang ada di rumah nih Sebetulnya usia berapa Kita sudah harus menganalisis Anak kita lebih cenderung kemana Terus kemudian Kapan sebetulnya anak itu Sudah boleh memilih gitu ya Bidang apa yang akan mereka takuni Untuk karir mereka di masa depan Nah kalau saya sebenarnya Melihat ada anak-anak tertentu Yang di bawah 5 tahun Sudah kelihatan jelas mau kemana Tapi ada anak-anak tertentu juga Nggak kelihatan jelas ke arah mana Nah tugas orang tua disini adalah Memberikan sebanyak mungkin Exposure kepada anak Mengenai begitu banyak alternatif Di luar sana Jadi jangan langsung mengarahkan Ke satu arahan Biarkan saja dia mengexposure Namun panduan saya yang tadi Yang 6 tipe kepribadian itu Apabila orang tua sudah dapat Mengamati anak Dan sudah jelas karakernya kemana Mungkin exposure ini Bisa langsung agak terarah Jadi contohnya misalkan Anaknya ini doyan bertanya gitu ya Itu kan mirip-mirip tipe investigatif ya Coba dia tawarkan aneka macam Pekerjaan investigatif Diceritakan saja dunia itu ada ini Ada ini Pekerjaan investigatif saja kan Itu bisa ratusan ya Sebanyak ceritanya gitu ya Ceritakan saja satu-satu gitu ya Kira-kira dia sekedar tahu saja Jangan terlalu diarahkan dulu Ke arah mana Nah sebenarnya kalau saya lihat ya Cut time Saya tidak memberikan patokan Harus kapan sih orang tahu Tapi cut timenya adalah Terakhir banget kita harus tahu Sebenarnya itu kelas 3 SMA Oke Kelas 3 SMA kita sudah harus jelas banget Sebenarnya kita mau kemana Lebih baik lagi adalah Sebelum penjurusan Jadi kita sudah tahu mau kemana gitu ya Karena kalau sudah kuliah Kemudian kita baru sadar ini bukan passion kita Itu kan buang-buang waktu Sudah masuk satu jurusan tertentu gitu ya Sudah menjalani aktivitas kuliah Ternyata kita tidak cocok di sana ya Tidak cocok di sana Begitu Sebenarnya panduan tipe keperibadian itu Sangat jelas sekali ya Apa Tidak terlalu susah untuk dipahami Kalau menurut saya ya Tapi kalau Ada pemirsa yang mau bertanya lebih lanjut It's okay boleh gitu ya Ini dapat dijadikan panduan yang jelas bagi kita Kira-kira Kelompok pekerjaan mana yang seharusnya kita address Dan kelompok pekerjaan mana yang seharusnya tidak kita address Nah kalau misalnya ternyata Pemirsa Dayi TV baru menyaksikan nih sekarang Apa yang diberikan oleh Mbak Elvi Dan ternyata Sadar gitu Wah saya salah jurusan Terus saya salah karir Terus kemudian Padahal tipe saya tuh Karakternya misalnya bukan Di Sosial gitu Harusnya saya masuknya Enterprise Seperti Donald Trump Apakah Di usia-usia tertentu Misalnya seperti sudah Usia 30 Atau 40 Wajar tidak sih Sebetulnya untuk kita Kemudian berpindah Karir Berpindah profesi gitu Sesuai tadi Kelompok yang Memang kita lebih dominan di sana Oke Ini adalah problem sih Yang paling sering terjadi ya Mas ya Udah terlanjur terus Mau gimana Begitu ya Contoh lah Orang udah sekian tahun kuliah Gitu ya Udah bekerja puluhan tahun Tiba-tiba baru sadar Ini bukan passion saya Begitu ya mas ya Apa yang harus kita lakukan Sebenernya Men siasatinya adalah Dengan cara seperti ini Dari passion itu Kita turunkan Ada aktivitas apa saja sih Ambil aktivitas yang Paling menarik Lebur dengan Aktivitas yang Saya lakukan sekarang Yang ada pada Karir saya yang sekarang Maksudnya itu apa Misalkan begini Saya pernah punya klien ya Dia sudah Kuliah Di bidang hukum Dan dia praktek Di bidang hukum Selama hampir Sebelas tahun Waktu itu kalau gak salah ya Nah tiba-tiba dia baru sadar Saya pengen jadi roker Gitu Kebayang gak sih Kalau dia tiba-tiba jump up Jadi roker Umurnya waktu itu Sudah empat puluhan Sudah punya anak Sudah punya istri Kalau saya so idealis Kejar lah passionmu Saya bisa dimarahin bininya kali ya Nah jadi waktu itu Yang kami lakukan adalah Kita analisis ya Sebenarnya dari roker itu Aktivitas apa sih Yang paling dia sukai Apakah tampil Di depan umumnya Apakah gaul Dengan para artisnya Ya Nah ternyata Dia itu gaul Sorry Ternyata yang dia inginkan Sebenarnya adalah tampil Di depan umumnya Dia senang show up Gitu ya Nah kalau gitu Kenapa Gak jadi public speaker Yang sharing mengenai Masalah hukum Kan bisa ya Atau kalau Lebih relate Lebih relevan gitu ya Lebih relevan Dan relate Dengan keahlian dia sekarang Padahal yang dia inginkan Hanya tadi Ingin tampil di depan umum Tidak harus menjadi Vokalis Ataupun penyanyi gitu ya Ya benar sekali Kalau andai kata pun Dia masih pengen gaul Dengan artis Ya jadi lawyer Buat artis pun bisa Kan mas Benarnya Kayak kita banyaknya Lawyer khusus artis Gitu ya Gak perlu sampai jump up Kompletly Nah tapi pertanyaan Yang lebih lanjut Kalau misalkan Saya gak nemu Aktivitas yang bisa Saya lebur Dengan karir yang sekarang Terus saya mesti ngapain Gitu ya Nah pastikan Waktu luang anda Digunakan untuk Melakukan aktivitas Dan itu sebenarnya Sudah cukup mas Untuk memberikan energi Pada kita Resources Tambahan kepada kita Sehingga kita kembali Ke pekerjaan yang kita Anggap boring Itu tadi Kita tetap punya Semacam refreshing gitu ya Refreshing moment Sehingga kita lebih segar Ketika menghadapinya Selain itu Cara ini juga sekalian Kita gak langsung Jump up Dari Kayak apa ya Jump up dari lantai 17 Langsung ke bawah Tanpa parasut Enggak ya Tapi kita Melakukan aktivitas ini Di waktu senggang Sekaligus melihat Bagaimana sih saya dapat Uang dengan aktivitas Yang sesuai dengan Pasien saya ini tadi Mau gak mau kita harus Realistis ya Yang ideal adalah Kita melakukan Yang dicintai Dan dunia mau membayar Kalau dunia gak mau membayar Kan berabe ya Mas ya Gimanapun juga Yang namanya kebutuhan Kebutuhan hidup ya Sangat penting sekali Untuk didahulukan Tapi tadi tipsnya menarik ya Jangan kemudian langsung lompat Dalami dulu Sebagai hobi Sebagai aktivitas sampingan Sampai kemudian kita tahu Bahwa ternyata Kita sudah tepat gitu Secara finansial Untuk lompat ke hal tersebut Atau Jalani saja Sebagai salah satu media Untuk kita Mercharge gitu ya Diri kita sendiri Semangat kita ya Untuk tadi Kemudian menjalani aktivitas Sehari-hari Kita harus beri dulu nih Mbak Elvi Nanti saya akan Tanyakan lagi Tentang apakah kemudian Karir tersebut Yang sudah kita pilih itu Akhirnya membuat kita bahagia Apakah Berhubungan secara langsung Seperti itu Nanti kita dijawab Saya jeda ya Mbak Elvi ya Kita harus jeda dulu Pemirsa Untuk Anda yang ingin Melakukan interaksi dengan kami Bisa menghubungi kami Di 021-290-3264 Atau di Instagram kami Dait Bincang Saatidai TV Terima kasih Anda masih bersama kami Di Bincang Saati Di segmen terakhir Bincang Saati kali ini Saya akan membacakan beberapa tips Yang kemudian nanti juga Akan dikomentari oleh Mbak Elvi ya Kita akan bacakan yang pertama Ada evaluasi kekuatan Dan kelemahan diri Nah sebetulnya Seberapa penting sih Evaluasi kekuatan Dan kelemahan diri kita Dalam memilih karir Mbak Elvi Ah ini menarik sekali mas Jadi pilih bidang Yang menggunakan Kekuatan terbesar kita Selalu pastikan Memilih karir Dengan cara yang demikian Tapi Perhatikan juga Apakah dia merupakan Interes terbesar kita Jadi ada kekuatan Ada yang namanya Interes Bagaimana kalau saya Tertarik Dengan bidang itu Interesnya besar Tapi Bukan merupakan Strength point saya Saya gak punya skill Di bidang itu Teman-teman perlu mengira Kira-kira Sejauh mana Saya bisa dengan cepat Catch up Skill yang dibutuhkan Sehingga saya bisa Mengejar Interes itu Begitu Tapi prinsipnya adalah Pilih Yang merupakan Interes terbesar Dan merupakan Kekuatan kita Bagaimana dengan Kelemahan Kita tuh manusia Saya sering sekali Lebih aware Dengan yang namanya Kelemahan Jadi kalau kita Lihat raport Anak kita Saya juga kadang Masih suka begitu Bilangnya Biar pun 9 semua Ada 1 6 Ya 6 yang dilihat Padahal Harusnya kita Memperhatikan Apa yang menjadi Strength point dari dia Nah dibikin juga Dalam melihat Diri kita sendiri Kita harus lebih Tidak terlalu Memberikan kritik yang keras Terhadap apa yang menjadi Kelemahan kita Memang itu Kuih ya Tingkatkan saja Sampai ke level Yang sekedar Gak malu-maluin Kemudian itu That's it Biarkan Fokus pada apa yang menjadi Kekuatan Anda Karena apa Mengatasi weakness Itu gak akan Abis-abis ya Dan mengatasi weakness Itu bukan Happy moment Kita pasti sebel ya Kebayang gak sih Kita gak suka matematika Suruh oleh matematika Mudarkan Seminggu itu Ada beberapa Guyanian bahkan Jangan fokus kepada Yang merah Not fokus on green Tapi fokus Not fokus on red Tapi juga fokusnya Ke green ya Karena kita tahu Anak-anak juga Nilai raport yang hijaunya Banyak ya Dan anak lebih gampang Berkembang Kalau kita lebih Mengadres kekuatannya Walaupun kelemahannya Ya dinaikan dikit aja Asal gak mau Malu-maluin Itu aja Kita mau masuk ke Tips yang kedua Mengetahui Kepribadian diri sendiri Nah ini Seberapa penting Kemudian kita Mengetahui Kepribadian diri kita sendiri Dan sebetulnya Kepribadian seperti apa sih Mbak Elvie Yang harus kita ketahui Sebelum kita memilih karir kita Nah kalau saya balik lagi mas Lebih ke arah Pakai saja yang Enam tipe itu tadi Kita seperti apa sih karakternya Ya ini enam tipe tadi Walaupun nanti kalau Teman-teman mau belajar Lebih mendalam Sebenarnya codingnya Akan lebih kompleks Bukan cuma enam saja Tapi ada kombinasi Permutasi tiga-tiga Dari semuanya Jadi contohlah nanti Pekerjaan sebagai saintis Itu bisa ICS Atau ICR Begitu Jadi ada penggambungan realisnya Ada penggambungan konvensionalnya Ada investigatifnya Walaupun investigatifnya Akan jauh lebih besar Dan berada di depan Oke Sebetulnya Dianjurkan Terlangsung ke psikolog Menanyakan Si anak ini Lebih cenderung kemana Agar nanti karirnya Tidak salah Oke ini penting banget Benar Sebetulnya saya mau Ngomong begitu mas Cuma kan saya kesannya Jualan banget ya Kalau teman-teman Bingung gitu ya Sebenarnya sih Cara paling tepat Memang ke psikolog ya Mereka sudah Benar-benar dibekali Dengan ranah kognitif Mengenai berbagai macam Tipe pekerjaan Sudah dibekali Untuk mengenali Dengan lebih jeli Sebenarnya Tipe-tipe orang itu Seperti apa Sehingga Insya Allah Mengarahkannya juga Lebih Bolongannya lebih tepat Gitu ya Kalau saringan mungkin Saringannya udah agak Kecil-kecil gitu ya Tentu saja 100% tepat Mungkin enggak Tapi Mungkin 60% Sampai dengan 80% Bisa tepat Itu udah lumayan Daripada kita Betul Enggak jelas Pindah-pindah karir ya Mas Di masa depan Anak-anak Oke baik Kemudian yang ketiga Memilih karir Sesuai dengan keinginan Apakah dengan melakukan Hal ini Kemudian Rerate dengan Kebahagiaan kita Saat menjalani Karir tersebut Mbak Elvi Jadi memang Kalau kita memilih karir Yang harus kita perhatikan Adalah interest kita dulu apa Ya Duluan adalah interest Skill Kalau kita interestnya besar disitu Kita lebih mau Mendedikasikan waktu Untuk mengejar skill itu tadi Ya enggak sih Lebih ke arah interestnya dulu Siapa kita dulu Begitu mas Oke Kemudian Selanjutnya adalah Konsultasi dengan Yang berpengalaman Nah ini kapan Sebenarnya kita harus datang Ke psikolog Atau yang berpengalaman Untuk Kemudian kita tahu Karir apa yang bagus Singkat saja mbak Oke Sebenarnya kalau kita sudah bingung Ya jelas kita harus ke psikolog Tapi kalau Misalkan kita ada Samar-samar dikit ya Ini anak pengen menjadi dokter Enggak ada salahnya Kita ketemu dengan Dokter beneran Ajak kita ngobrol Sehingga dia bisa tahu Real pekerjaan dokter itu apa Challenge-nya seperti apa Pembekalannya seperti apa Kemudian kesulitannya seperti apa Sehingga anak itu dapat Lebih tahu kondisi realnya Gitu Oke Jadi saat kita sudah bingung Lebih baik langsung datang ke psikolog Dan tanyakan gitu ya Nanti biasa singkat saja Tes-tes apa saja sih Yang akan dijalani oleh anak mbak Biasanya ketika akan tadi Menentukan mereka Lebih condong kemana Lebih fokus ke tipe yang mana Kalau tes yang saya katakan tadi Ada namanya tes Holland Holland test ya Jadi dia benar-benar Akan menjaring Apa yang menjadi Interes dari anak Dan dia langsung bisa Dengan lugas Men-suggest Pekerjaan-pekerjaan Yang cocok untuk anak tersebut List down-nya bisa Banyak sekali Tapi tetap dalam Ranah kognitif yang sama Jadi anak bisa melihat Dengan sangat luas Sebenarnya dia bisa kemana saja Meskipun itu masih dalam Range interest dia Begitu mas Sorry tadi pertanyaan Saya agak-agak hilang Apa tadi mas? Udah Sepertinya Oh udah itu Sudah hampir habis Seru banget Tadi juga ada beberapa Penlepon yang harusnya Kita tidak angkat Karena kayak sepertinya Seru banget Penjelasan dari Mbak Elvi Dan ini Menjadi membuka jendela Pengetahuan kita juga ya Tentang bagaimana kita Memilih karir yang tepat Tes-tesnya saja ya mas ya Biasanya tes gambar Tes IQ Kemudian tes interest Biasanya seperti itu mas Siap Nah bisa langsung datang ke Mbak Elvi Nanti untuk konsultasi Pemirsa Bincang Saati Karena akan langsung diarahkan Jangan suami Nanti anak-anak bingung ya Mbak Elvi terima kasih Sudah berbagai inspirasi Terima kasih banyak Pemirsa Terima kasih Mbak Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih banyak Pemirsa Baik Ya Pemirsa Seru sekali perbincangan kita hari ini Dengan tema Karirku Bahagiaku Nah kita Harus Akhiri perjumpaan kita hari ini Untuk Anda Pemirsa Jangan lupa untuk Follow Instagram dan Twitter kami Di Bincang Saati Daiti Verikata Saya Mama Asyari Pamit menurut diri Terima kasih Jangan lupa untuk menonton Jangan lupa untuk menonton